Pemirsa survei yang diselenggarakan oleh carta politika menunjukkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki elektabilitas tinggi untuk dipilih sebagai calon presiden bila pemilihan presiden dilakukan saat survei berlangsung. Elektabilitas calon presiden kini semakin mengerucut kepada tiga nama, yang di Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Direktur Eksekutif Catera Politika Yunato Wijaya mengatakan Ganjar memiliki elektabilitas sebesar 26,6 persen, disusul Prabowo 22 persen, dan Anies Baswedan 19,7 persen. Simulasi pasangan Capres-Cawapres dipasangkan dengan siapapun nama Ganjar Pranowo berada di urutan teratas mengungguli nama-nama lainnya. Ketika Ganjar Pranowo dipasangkan dengan Sandiaga Uno, pasangan tersebut unggul dibandingkan Anies Ahaye dan Prabowo Puan.